rugi karena situ paper harga drop hmmm hello warga nyantuy, welcome back to game nyantuy bersama gue arman dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara profit di suasana yang sekarang paper sheet yang harganya drop banget tapi kita malas farming oke tapi sebelum itu silahkan kalian subscribe terlebih dahulu karena saat gue menyentuh 500 subscriber, gue akan bagi-bagi workload sebesar 100 workload untuk 5 orang pemenang, kalian bisa cek link giveaway nya di deskripsi langsung cek aja di deskripsi oke oke teman-teman kali ini kita akan mencoba yang namanya lazy profit dengan menggunakan paper sheet kali ini gue membeli paper sheet dengan harga 90 per satu tapi kalian bisa menyontoh cara ini jika kalian dapat membeli dengan harga 80 per satu pun sudah cukup tapi semakin murah maka kalian akan mendapatkan profit yang lebih tinggi oke gue beli dulu ya oke WL yang udah gue spend adalah 10 WL langsung aja kita tanem saja si paper sheet nya mungkin di saat tanem gue akan percepat aja kali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap di harvest oke teman teman kali ini paper nya kita sudah waktunya harvest mari kita coba cara profit yang akan kita lakukan aku akan lepas aja dulu dream capture staff nya dcs nya aku lepas biar kalian bisa tau perhitungannya kalau kalian gak punya dcs karena dcs itu akan menambahkan banyak blog yang akan kita dapatkan dari kita saat harvest jadi kalau kalian punya dcs akan lebih profit tapi kali ini aku gak akan pakai dcs nya agar kalian bisa meniru cara profit ini di diri kalian sendiri oke kita langsung harvest aja ya oke teman teman kita sudah harvest semuanya dari 900 seed yang kita tanem kita sudah harvest dan kita mendapatkan 3399 paper tree dari sini dan dari gems yang kita dapat saat harvest kita mendapatkan 4464 gems oke dari sini cara profit yang akan kita terapkan sangat mudah hanya dengan kita recycle saja paper tree ini oke teman teman sedikit tambahan informasi cara ini hanya berlaku untuk para player yang sudah memiliki fitur recycle kalau tombol di gerotopia kalian masih tulisannya trust jangan kalian ikuti cara ini oke oke teman teman ya setelah kita kita recycle semua paper block yang kita dapatkan kita mendapatkan 23.511 gems dan kalau kita langsung membeli wordlock di store kita hanya akan mendapatkan 11 wordlock saja dan masih ada sisa 1500 gems namun kali ini gue gak akan langsung membelikan gamesku di wordlock gue akan menggunakan gifts ini untuk membeli small seed pack yang ada di store lalu akan kita jual ke player lain dengan harga 200 per 12 agar kita lebih profit daripada kita membeli wordlock di store nya langsung oke teman teman sekarang gue sudah ada di wordbuy SSP trade link hari ini kita akan menjual small seed pack nya tadi kita akan membeli dulu small seed pack nya di store lalu kita akan jual small seed pack tersebut ke pembeli yang ada disini sudah banyak yang mencari harga 200 per 12 selamat menikmati oke kita sudah mendapatkan 14 WL dari semua yang kita dapatkan hari ini 14 WL ini aku dapatkan dengan modal 10 WL namun kita membelinya seed paper itu dengan harga 90 per 1 ya kan susah tuh nyari yang jual seed paper 90 per 1 gimana jika kita membelinya dengan harga 80 per 1 oke mari kita hitung-hitungan dulu kita mendapatkan 23.511 gems dari hasil gems yang kita dapatkan kita akan membaginya dengan jumlah pohon yang kita harvest yaitu adalah 900 buah pohon yang itu artinya kita mendapatkan sekitar 26 gems dari 1 seed yang kita tanam dan kita harvest lalu kita recycle block nya mari kita coba hitung kembali jika kita membeli seed dengan harga 80 per 1 kita akan mengalikan 26 x 800 seed maka kita akan mendapatkan 20.800 gems hitungan kasarnya ya saat kita mendapatkan 20.000 gems lebih 800 itu nanti kita akan menggunakan cara yang sama yaitu menjual small seed pack lagi maka kita akan mendapatkan 208 small seed pack padahal 200 small seed pack saja kita sudah mendapatkan WL sebanyak 12 WL yang itu artinya kita profit dong jika kita mendapatkan 10 WL dan kita masih membeli dengan harga 80 per 1 sedikit saran dari aku kalian bisa mencari penjual paper seed dengan harga 80 per 1 di buy paper ada yang menjual 80 per 1 bahkan banyak karena harga sekarang paper sedang drop drop parahnya karena hasil harvest kemarin banyak banget paper yang terbengkalai trik profit ini berlaku jika kalian memang sudah tidak ada waktu lagi untuk nge-break papernya ya kalau kalian masih punya waktu untuk nge-break papernya ya mending di-break aja sih saranku tapi buat yang sudah tidak ada waktu lagi buat nge-break ini sepertinya solusi terbaik dah daripada kalian jual seed packernya dengan harga murah tapi akhirnya malah rugi tapi kita hanya memerlukan cara sepertinya hanya kita recycle saja kita bisa profit gitu oke warga nyantuy mungkin itu saja tips risi profit dari saya tetaplah nyantuy karena Tuhan bersama hambanya yang santuy gue Arman pamit undur diri stay alive selamat menikmati selamat menikmati